Hai hai Pinats, geng! Seorang ibu rela melakukan apa saja untuk melindungi anaknya, bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ternyata nggak cuma manusia, hewan juga memiliki naluri yang sama lho. Seperti hewan-hewan yang akan TSP bahas dalam video kali ini. Kelabang mungkin menjadi salah satu hewan yang paling kamu nggak suka. Tapi ada hal menarik yang dilakukan oleh induknya nih guys. Faktanya, meski terlihat mengerikan, kelabang sangat menjaga anak-anaknya. Proses reproduksi kelabang tidak melibatkan persetubuhan. Kelabang jantan menyimpan spermatofon untuk diambil oleh betina. Setelah berhasil bertelur, kelabang betina bisa menghasilkan 60 telur yang disimpan di lubang dalam tanah. Nah, pas udah menetas nih, kelabang-kelabang muda dijaga banget sama ibunya. Induk kelabang memeluk mereka sekaligus supaya nggak dimakan oleh predator pemangsa. Wah, walaupun bentuknya mengerikan, tapi ternyata kelabang sangat melindungi anaknya ya guys. Kucing juga menjadi salah satu hewan yang memiliki naluri untuk menolong. Seperti kucing yang satu ini nih guys. Sebuah video menunjukkan seekor induk kucing membawa anaknya yang baru lahir ke rumah sakit di distrik Karabaklar di kota Ismir, Turki Barat. Staff medis yang melihat kejadian itu pun terkejut dan juga bingung. Kok kucing ini berani ya berjalan sambil menggendong anaknya? Dokter dan perawat di sana pun langsung memberikan perawatan. Ternyata guys, anak kucing itu mengalami infeksi di bagian matanya. Wah, tapi kok bisa ya kucing ngerti kalau sakit harus ke rumah sakit? Ternyata, kucing tersebut adalah kucing liar yang tinggal di sekitar rumah sakit di mana para perawat dan dokter di sana terbiasa memberi makan kepada mereka. Selain naluri menyelamatkan anaknya, hewan juga sangat bersahabat dengan makhluk yang mau menolong mereka. Seperti aksi dari Indu Gajah yang satu ini nih guys. Dia memberi hormat kepada manusia yang sudah menolong anaknya saat terperosok ke dalam lubang. Video tersebut pun jadi viral setelah diposting lewat akun Twitter at susatananda3. Dalam keterangan video berdurasi sekitar 1 menitan itu, pemilik akun bilang video itu adalah video lama. Tapi momennya sangat membekas. Setelah anak gajah bisa keluar dari lubang, Indu Gajah bersama rombongannya mengeluarkan suara yang sangat keras. Selain itu, Iang juga menaikkan kaki hingga belalainya sebelum pergi. Tim regu penolong pun langsung membalas ringan bertepuk tangan dan berteriak senang. Nggak disebutkan di mana lokasi kejadian itu, tapi warganet membanjiri dengan komentar positif atas aksi Indu Gajah tersebut. Pernahkah kamu dikejar-kejar dan dipatok Indu Ayam gara-gara ingin menculik atau mengganggu anaknya? Indu Kayam memang sangat proteksi. terhadap anak-anaknya. Selain itu, perjuangan mereka juga dimulai sejak proses pembentukan telur. Untuk membentuk telur, dibutuhkan kalsium karbonat yang sangat banyak. Bahkan ya, Indu Kayam akan melarutkan tulang mereka untuk membuat cangkang telur. Wah, jadi wajar banget ya kalau Indu Kayam bakalan ngejar kamu yang pengen gangguin anaknya. Aksi Indu Kayam yang menjaga anaknya juga sempat tersebar di sosial media nih. Sebuah video yang direkam di Visaka Patnam India memperlihatkan seekor Induk Ayam tanpa pamrih menggunakan tubuhnya untuk melindungi anaknya dari hujan. Wah, memang pengorbanan Induk yang luar biasa ya guys. Nah gengs, itu dia informasi mengenai aksi Induk Hewan yang begitu menyayangi anaknya. Semoga menghibur dan menambah pengetahuan pinat gengs ya. Kalau di antara kalian ada yang punya request topik atau tema yang ingin TSP bahas, langsung aja tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Arigato gozaimasu! Sampai ketemu di video selanjutnya. Arigato gozaimasu! Terima kasih. Abone Laihan Selanjutnya. Terima kasih.